Jika diperhatikan penampilan Mulan di acara sensasi artis kemarin sore terlihat sedikit berbeda dengan goresan hina di kedua lengannya. Dan seperti yang diketahui, menggunakan hina di kedua tangan bagi masyarakat Timur Tengah dapat diartikan wanita yang bersangkutan baru saja melangsungkan momen paling membahagiakan dalam hidupnya seperti pernikahan maupun pertunangan. Benar atau tidaknya, saat Mulan disinggung perihal penggunaan hina di tangan dengan isu pertunangannya oleh pembawa acara sensasi artis kemarin, wanita bernama asli Mulan Sari itu pun secara cepat menjawabnya dengan kata benar. Lantas mungkinkah Mulan yang belum lama ini tengah menjadikan hubungan istimewa dengan seorang pria misterius telah memantapkan hatinya untuk melangkah ke jejak pernikahan. Tidak ada yang paling pintar untuk menangkapi suatu candaan doang. Lalu dia tuh yang mancing, itu kan kata dia kan, dia kan mungkin keturunan ini ya, keturunan Timur Tengah. Kalau misalkan orang pakai yang gini-gini katanya tenangan, cuma pancing-mancingan. Aku juga, aku juga orangnya kan seneng aja, gue ngeonan yaudahlah untuk memeriahkan suasana. Ini henna dan mungkin untuk kalau, kalau yang aku tahu ya dari beberapa, ya kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang yang pasang henna. Kalau misalkan orang yang mau ada, apa ya, ada peristiwa khusus misalnya pernikahan atau pertunangan, biasanya juga bukan seperti ini gitu. Gambarnya juga pasti khusus, kalau aku ini, enggak lah, ini untuk kepentingan syuping. Sampai jumpa di video selanjutnya.